Intro Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks Kali ini saya sedang bersama Ibu Tris Halo Ibu Tris, apa kabar Ibu? Baik, sehat Oke, sehat, ini abis acara kemerdekaan ya Ibu ya Kita abis ngerayain kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 harus semakin semangat ya Ibu ya Iya, betul Oke Ibu Tris, Ibu Tris ini adalah salah satu owner ya Ibu ya dari bisnis Trish Hand Yang berfokus pada aksesoris ya Ibu ya, craft Craft Craft, benar Nah Ibu Tris ini pengen dibilang sebagai craft trainer Iya, betul, craft trainer Kenapa nih Ibu? Kenapa Ibu mau dipanggil sebutan dengan craft trainer? Iya, ini sih terkait dengan awalnya ya, jadi kalau awalnya itu kan sebetulnya saya crafter awalnya Oh crafter Crafter Jadi kalau crafter itu kan lebih suka membuat produk, puas dengan hasilnya, masalah itu laku apa enggak, enggak terlalu dipikirin Enggak terlalu dipikirin Nah itu crafter, jadi karena lebih kesenimannya, kepuasan, wah hasil karya saya bagus Lebih ingin mempuaskan dengan nilai seninya ya Ibu ya Dengan uang, dengan penghasilannya Betul, bisa jajah Bener Jadi makanya ya selain membuat, jadi ada waktunya membuat itu memang untuk kepuasan pribadi gitu ya Lalu tapi ada juga memang saat lagi cinta uang gitu ya Dia bikin untuk dijual gitu, makanya jadi craft trainer gitu kan Trainernya itu kan usaha gitu ya Bener, prenernya itu usaha menghasilkan uang Setuju, setuju Nah untuk Ibu sendiri kan tadi emang Ibu bilang katanya Ibu tuh pertama emang bener-bener seorang crafter Iya awalnya Terus kira-kira apa yang buat jadi, eh maksudnya kenapa produk Ibu nih yang udah Ibu buat tuh terus Ibu mau jual Iya Apa karena ada teman Ibu yang melihat produk Ibu Nah awalnya itu dulu, ini saya untuk belajar craft ini semua itu otodidak ya Otodidak Betul-betul, otodidak awalnya Jadi saya itu awalnya jahit dan itu bener-bener dari gak tau mesin jahit gitu ya Gimana caranya itu saya browsing di Youtube Nah Youtube itu berjasa banget gitu Bener Bu Dan dimulai Semuanya ada di Youtube Iya, semua ada di Youtube betul Dan semua dimulai itu dari mesin jahit zaman dulu punya kakak ipar saya gitu Karena waktu itu memang belum fokus berproduksi jadi ya nyoba dulu gitu ya Nah untuk masang alur benang aja itu saya harus nyari di Youtube dulu ya Karena saya pengen bisa gitu kan Iya bener-bener Nah ya akhirnya setelah belajar kita coba Saya coba dan ternyata oke gitu ya Nah produk pertama saya itu adalah tote bag Tote bag? Tote bag tahun 2016 ketika Ibu saya ulang tahun Saya itu kepikiran mau ngadian sesuatu buat Ibu saya Oke Tapi saya gak mau yang beli Gak mau yang beli? Iya Saya pengennya yang saya bikin sendiri Biar ada itunya Bu ya Ada apa ya Ada emosionalnya ada Emosional ya Benar Nah hanya saja ini dari dulu memang saya gak hobi masak Jadi saya gak Kan kepikiran mau bikin kue tapi saya gak hobi banget tuh masak Gak hobi? Enggak Tapi saya suka membuat sesuatu gitu ya Akhirnya saya belajar bikin tote bag Itu saya di grup Facebook Saya tanyain seniornya yang udah biasa Saya cari di Youtube Pinterest Semua cara itu saya kumpulin Gimana cara hanya untuk bikin tote bag Karena memang gak punya basic Benar Bu Nah setelah berhasil Saya kasih Ibu saya Dan itu tas masih ada sampai sekarang Ibu saya Ternyata betul ya Apa yang kita bikin itu Dengan hati Itu dijaga sampai sekarang Sekarang itu mama saya kalau kemana-mana lebih seneng pakai tas itu Woh Sampai buluk itu Sampai buluk Nah tas itu ketika jadi itu kan saya posting ya Iya Saya posting di Facebook Ternyata teman-teman saya Teman Facebook itu banyak yang komen Eh lucu bagus mau dong gitu kan Pesen dong Saya bilang oke itu Benar-benar saya ini awal banget Saya gak punya basic dan masih gak terlalu rapi gitu ya Gak apa-apa gue mau produk buatan lo Oke lah Ya saya udah bilang ya Awalnya kondisinya seperti itu Karena saya masih belajar Pada saat saya buat Ternyata untuk mereka itu oke gitu loh Dan disitulah saya terima uang Bahagia saya Bahagia Rasanya enak ya dompet terisi ya ATM ada di sini enak gitu loh Nah akhirnya Saya berani kan Ternyata teman saya Jadi kayak dari mulut ke mulut ya Akhirnya Eh si Tris bisa lo bikin ini Dan itu semua sebetulnya Teman-teman saya tuh kaget gitu ya Karena saya dulu tomboy Dan ketika mereka tahu saya bisa menjahit Itu mereka bingung semua Dan Tapi itu malah menjadi apa ya Semacam trigger bahwa mereka Eh pengen tahu dong produknya Citris yang tomboy itu gimana Kok dia bisa menjahit Akhirnya pesan Percayai rupanya tapi itu Betul Akhirnya pesan ternyata Eh iya betul Jadi begitulah mengalir Dan terasa ada uang yang mengalir ke ATM itu Enak Lanjutkan Seperti itu loh Itu kisahnya gitu Kisahnya ibu ya Kenapa bisa jadi Ya akhirnya produksi terus Produksi terus Nah untuk sekarang kan katanya ibu sendiri Jadi craft planner tapi Enggak stock produk ya ibu ya Banyakan enggak sih Banyakan PO Itu Apa sih ibu Mungkin emang itu yang mau ditonjolkan dari Brand ibu Atau gimana Kalau untuk PO itu karena gini Kalau kebanyakan yang PO itu mereka kan custom banget ya Jadi kalau produk yang udah ada Ya umumnya ya memang yang mau Yang apa ya 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 yang ada gitu Tapi kebutuhan mereka itu ternyata gak seperti itu Contoh misalkan tote bag seperti itu Tapi ternyata oke bentuknya tote bag Tapi saya mau di dalamnya ada kantongnya berapa Apalagi ibu-ibu tuh Senang banget banyak kantong kan Atau saya mau yang ukurannya sekian Nah jadi lebih ke custom sih Karena oh mungkin juga ibu tuh lebih kepada Membuat produk sesuai dengan kebutuhan customer Iya betul Tapi itu emang bagus bu Iya Satu sisi seperti itu Itu untuk memenuhi konsumen Tapi kalau untuk stok produk tetap ada Terutama kan kalau misalkan kita ada bazar kan Kita tetap ya harus ya Terus juga mungkin Yang stok produk itu yang Mencirikan tentang produk ibu mungkin ya Betul Mencirikan tentang produk ibu Nah ibu kan tadi Sebelumnya ibu tuh baru belajar Craft dari 2016 2016 Itu tuh sebenarnya Emang hanya keinginan Untuk membuat suatu produk Buat Hadiah ulang tahun itu Atau emang Pengen aja gitu bu Awalnya gak sih Memang mau niat banget Niat banget Untuk hadiah ibu saya Hadiah ibu Oh jadi gak ada kepikiran buat Usaha-usaha sebelumnya Oh gak ada Oke 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 Nah selanjutnya nih bu Tentang produk ibu nih Ada apa aja sih bu yang ibu jual nih? Oke Kalau yang banyak Dibuat itu ya pasti tas ya Dan saya memang Fokusnya ke yang tekstil ya Baik itu yang Yang dari kain Katun Kanvas Nah sekarang ini Mulai ke tenun Cuman kalau tenun itu Agak terbatas Karena butuh modal besar Bener Harga tenun itu kan gak murah ya Itu juga Karena tenun sendiri handmade kan Dia dibuat Seperti itu Lalu ini ada ayam-ayam Ini sebetulnya cempal ayam Bagi yang hobi masak Ini boleh nih Supaya anti panas ya bu ya Betul Dan ini ayamnya sepasang Kebetulan Dan ini saya Ini sebetulnya Gak boleh saya pisahkan Ini gak boleh Karena takut tukar pasangan dia Oke Lalu ada topi Pots Tas Gitu ya Nah Nah ini kan Ada kisahnya juga nih Kalau Mulai beralih ke aksesorisnya Itu adalah Saat pandemi Nah awal pandemi itu kan Memang masker ya Penjualan masker itu bagus Saya Saya gak tau lah Sudah berapa ratus Berapa ribu masker Yang udah dijahit Gak ngitirin lagi Tapi Lama-kelamaan kan Kebutuhan masker itu kan Sudah terpenuhi ya Karena banyak juga Gitu kan ya Nah akhirnya kan Apa nih penunjang masker Nah itu mulai Saya belajar di aksesoris Kayak ada konektornya Ada tali maskernya Seperti itu Itu untuk melengkapi Sebagai pelengkap Tapi ternyata itu laku Pada saat itu Pada saat pandemi itu laku Iya benar sih Emang Apalagi kalau konektor Iya konektor yang buat Hijab Kalung masker Nah Untuk pemasaran Bu kan kalau awal-awal Ibu bilang tadi Karena Ibu posting di Facebook Kemudian teman-teman Ibu pada order Nah untuk sekarang bagaimana Ibu itunya Tentang penjualan pemasaran Masih sama Penjualan pemasaran itu Facebook Instagram Status WhatsApp Itu masih Kalau untuk di marketplace Sebetulnya saya ada Tokopedia dan Shopee Tapi barangnya yang terbatas Karena Ini terkait dengan kapasitas Produksinya gitu ya Karena saya masih bikin sendiri Dibantu suami gitu ya Jadi belum berani Kalau untuk yang Maksudnya yang Banyak Tapi sekaligus Kalau terima banyak Kayak souvenir Waktu itu masker ya Yang beberapa kali Yang lumayan Sampai ratusan Itu saya terima gitu Tapi Yang belum berani di marketplace itu Kalau yang memang Nanti takutnya langsung banyak Kan kita juga gak mau dong Benar Wah dianggap tidak capable Memenuhi buku sama Jadi kita atur strategi lah Saat ini sih masih di Instagram Facebook Tapi kalau di marketplace Sekarang bisa atur Tokopedia Kalau gak salah Itu ke depannya akan Seperti itu Apalagi sekarang ini Suami saya sudah mulai Mendukung sekali Sudah mulai bantu produksi Itu emang yang Benar-benar harus dibutuhkan Dalam usaha Harus ada support Dari orang dekat Betul Nah itu ke depannya sih Ya saya rencanakan Oke Siap Nah untuk Kan ibu katanya itu Mulai dari 2016 Dan sampai sekarang Ibu berarti Sudah hampir 6 tahun 6 tahun Kira-kira Boleh dikasih gak tau Terkait dengan Omset 13 Yang pernah Ibu Dapet Rahasia lah Rahasia kalau omset Biar juga Teman-teman yang lain Nolnya 6 lah Oke berarti kalau untuk Orderan paling banyak tuh Di sekitar Berapa produksi gitu Misalkan Kalau yang paling banyak Terakhir itu yang masker ya Masih masker itu 400 lebih 400 lebih Itu pengarjanya berapa lama Dua minggu Dua minggu Saya kebut Dua minggu Itu kerjasama yang baik sekali Dengan suami Bagian potong suami Jadi cuman Berdua doang itu kerja bu Tambah anak saya yang kecil Dia bagian masukin ke plastik Dan masak Itu saya berdayakan Full semuanya ya bu Ya ikut diberdayakan Oke Enak sih bu Kalau kayak gitu ya bu Anak juga support Kebetulan juga suami juga support Itu 400 masker Dalam waktu dua minggu Betul Itu pencapaian paling Banyak Banyak Wah Keren Nah Untuk sekarang nih bu Kan Ibu Kira-kira Nah jangan ke situ dulu Nah ini nih Ada Piala nih bu Ini piala apa nih bu Oke Ini Tahun 2021 Saya ikut Tangsel di GFest Gitu ya Dan ini Rasil Menang juara dua Di kecamatan Ciputat Ya Ini piala pertama Jadi saya bangga ini Wah Tipsnya gimana bu Bisa dapet juara dua Di Tangsel di GFest Ini kan Berarti terkait dengan Digital ya bu Betul Rajin posting Rajin posting Rajin Dan itu juga Itu ada kaitannya Dengan belajar di SML Sebelum belajar itu Saya postingnya Suka-suka saya Tapi setelah saya tahu Branding itu penting Nah Posting lah Dan ini hasilnya Tipsnya nih bu Branding itu penting Kan tadi ibu bilang Ibu ikut di Pelatihan UMKM Nah Apa sih yang ibu terapin Khususnya di media sosial ibu ya bu Untuk pemasaran Gimana bu Ya pelajaran yang saya paling ingat itu Pak Ruji tuh Kasih Sehari itu kan Paling tidak harus ada postingan Iya benar Idealnya tiga Tiga kali sehari Kayak mau kemakan hebat ya Iya benar Pagi siang sorry Nah itu ya dilakukan Jadi ya pada saat itu Ya memang Saya jadi Oh ternyata itu loh efeknya Jadi terasa Jujur Setelah pelatihan Dan sebelum itu Omsetnya tuh naiknya Hampir 100% Hampir 100% Karena kita gak tahu Ilmunya sebelumnya Oh ternyata ini efeknya Oh ini dampaknya Itu kita terapin Jadi ya ilmu yang sudah didapatkan Kita terapkan Benar Setuju bu Nah untuk kemarin ibu Waktu ikut pelatihan ibu Berarti masuk di batch satu ya bu Iya batch satu Nah kira-kira Apa aja nih bu Ilmu yang udah ibu dapetin Di pelatihan kemarin Ya itu yang pertama kan tadi ya Yang pertama kan tadi branding Branding Kita harus sering posting gitu kan ya Dan itu memang Gak mudah untuk Apa ya Konten Tapi kita harus belajar Mau tidak mau gitu Mikirin kontennya apa Karena kan kita udah masuk Jadi entrepreneur Betul Nah itu pertama Yang kedua itu Untuk perbaikan di brand Ya ada gitu ya Kita dapat masukkan dari mentor Oh brand Jadi ada perubahan Apa ya di logo saya Walaupun sedikit Tapi maksud saya Oh ini memperjelas bahwa Oh ini loh Trish Hands gitu Oke Lalu dari sisi warna juga loh Sisi warna Saya belajar juga Yang tadinya suka-suka Tapi pada saat kita belajar Ada tuh ya komposisi warna ya Iya benar Nah pada setelah kita tahu ilmunya Ya diterapkan Maksudnya kombinasi warna Ketika kita membuat produk itu Oh iya ternyata bagus ya Benar Nah itu ilmunya Kepakai banget Oke Terkait dengan Pelajaran branding nih Bu Nah Saya kipu nih Bu Trish Hands itu Artinya apa Bu? Ada maknanya gak Bu? Oke Kalau Trish Hands ini Sebetulnya adalah Tangannya Trish Tangannya Trish Nah untuk saat ini Semua produk yang saya buat itu Memang saya buat sendiri Original Awalnya itu tanpa S loh Masih Trish Hands Karena saya berpikirnya bahwa Memang kalau pada saat itu adalah Saya yang akan membuat Tapi kenapa saya tambahin hands Itu ada perkembangan Karena kedepannya Kedepannya kita sebagai Entrepreneur Pada akhirnya Kalau crafter Idealis Idealis crafter itu adalah Saya mau buat sendiri Betul Tapi ketika kita sebagai Entrepreneur Gak bisa Benar Kita udah ngerasain Mau gak mau kita butuh tangan Apalagi kalau Ada orderan dengan Kuantitas yang Banyak Makanya saya tambahin hands Terpikir saya hands Bahkan artinya Trish ini akan punya Kepanjangan tangan yang lain Benar Seperti itu Itu ininya Apa Dan itu juga Jadi memang Kalau untuk produk Kenapa saya cukup Variatif Karena saya berpikir gini Tangan itu adalah Keajaiban Kita udah dikasih tangan Kita sudah Hands are miracle Itu kan value saya Jadi Tangan ini kita bisa Membuat sesuatu Yang bisa menghasilkan Untuk kepentingan orang lain Yang digunakan Makanya saya yang terpikirkan Adalah kenapa sih Kok produk saya mungkin Variatifnya banget Sampai ada Aksesoris Apa aja dibuat Karena memang impian saya Itu saya akan bisa membuat Banyak kerajinan tangan Seperti itu Karena saya pengen banget Ini memanfaatkan tangan ini Yang sudah dikasih Tuhan ini Untuk bisa menghasilkan Dengan maksimal ya Bu ya Dengan maksimal Betul Dan itu yang pasti Untuk kepake ya Gak cuma buat Tapi gak kepake Tapi memang kepake Untuk orang lain Kepake untuk orang lain Dan ada Pemasukan juga Cuan Cuan Setuju Nah berarti Selain itu Pasti ada cita-cita dong Kedepannya Ada Apa tuh Bu? Cita-cita terbesar saya Impian saya nih secara Kalau yang secara Psikli gitu ya Yang saya bayangkan itu adalah Suatu saat saya punya Seperti Cafe Craft gitu Craft cafe Jadi ada Cafe-nya Tapi di dalam cafe itu Nanti ada Ruang untuk craft Jadi siapapun boleh Boleh apa ya Berekspresi lah Craft disitu Ada yang ngajar Ada yang belajar Ada yang berbayar Ada yang tidak berbayar Lalu di setiap sudut itu Ada Kayak ada pajangan Hasil-hasil Yang dibuat gitu ya Dan itu bisa dijual juga Jadi artinya Yang belajar disitu Kalau dia bingung pemasarannya Taruh aja disitu Taruh aja disitu Di display langsung Jadi kan pengunjung cafe juga Nanti kan bisa beli Jadi kita bantu Seperti itu Lalu ada buku-buku craft Itu sih impian saya ya Nah Oke Secara fisik Tapi ada tujuan besar lainnya Adalah Gini Saya ini Sebagai imu rumah tangga Merasa ya Merasa maksudnya Kita tuh butuh support Untuk Keuangan keluarga Benar Sudah merasakan gitu ya Sesahnya gitu ya Mungkin kalau saya Waktu itu Memang ada Ya niat belajarnya gitu ya Dan saya juga melihat gitu Di sekeliling saya juga Berapa banyak sih orang yang nasibnya Kayak saya Yang butuh Untuk mendukung ekonomi Keluarga gitu Selain suami yang cari Nah Saya kedepannya sangat Sangat ingin sekali Untuk bisa Apa ya Berguna Untuk ibu-ibu Yang memang Dia perlu Untuk Apa ya Ya pengen banget Ngajarin ibu-ibu Supaya bisa nih Yuk bisa loh Kita bikin sesuatu Kita jual Kita minimal Buat jajan anak deh Nggak harus minta suami Sudah membantu ya sebetulnya Setuju Apalagi ya Syukur-syukur Kalau bisa Bener-bener ngebantu Keuangan keluarga Nah itu impian saya sih Wah keren Nah untuk Nggak apa impian itu Sekarang udah Dimulai belum Stepnya Awal-awalnya Sudah mulai survei Sudah mulai survei Nanya-nanya Minat Tapi ternyata Tidak mudah Menemukan orang-orang Walaupun di dalam pikiran saya Memang banyak orang yang seperti itu Tapi ketika kita melihat Di sekitar kita Nggak gampang gitu ya Ketemu orang yang artinya gini Dia butuh uang Tapi dia punya niat belajar nggak Nah Itu yang Susah sekali nemu Dia cuma Apa Kebanyakan orang butuh uang aja Banyaknya ngomongnya butuh uang Oke Yuk kita belajar Jadi pengennya itu Kebanyakan kan instan gitu ya Gimana Mentalitas ya Lebih sulit itu mencari mentalitasnya Karena emang Karakter orang itu beda-beda Dan mentalitas emang Dia Pengen jadi entrepreneur atau nggak Kan Kembali lagi ke pilihan dia Sudah melihat lingkungan sih Sudah melihat ya Memilih Ya memang dengan segala kendalanya Ada ya Tapi yang Kita perlu Ya Yang diperlukan itu kan Memang niat belajar ya Benar-benar Kalau nggak niat belajar Cuma pengen Terima uangnya ya Tanda kutip Sorry Saya bilang Lu mirip pengemis Minta dikasih aja Setuju Mungkin nanti Kedepannya ibu bisa Melakukan Metode-metode pendekatan Ke mereka Iya Pasti Pasti Oke bu Selain tadi kan Ibu udah Punya cita-citanya Wah itu Itu jiwa-jiwa Sosiopreneur banget Oke Sekarang boleh nggak bu Kan ibu tadi udah bilang Kalau ibu tuh punya cita-cita Pengen Ngebantu juga Ibu-ibu rumah tangga yang lain Yang punya Ya bisa dikatakan Punya nasib yang sama Iya betul Nah Dikasih semangat bu Kasih tentang motivasi lah Atau apalah Terkait dengan yang udah ibu lakuin sekarang Mungkin boleh dikasih tau juga ke pelaku UMKM yang memang sekarang udah lagi berusaha Boleh Oke Kalau sebagai entrepreneur ya pastinya jangan capek belajar Jangan gampang nyerah belajar Karena produk itu yang kita buat belum tentu artinya gini Spesial banget enggak gitu ya Bener Kita harus cari terus gitu ya Saya juga sampai sekarang masih mencari Tapi yang penting itu jangan menyerah Jangan menyerah Kalau saya punya prinsip gini Ketika kita capek, saya capek Istirahat boleh berhenti jangan Istirahat boleh berhenti jangan Nah Tetap jalan Karena mengutip kata Kalau nggak salah itu mahat magandi ya Bila mahat magandi Kalau misalkan kita melakukan sesuatu Kita mencoba sesuatu Itu kan hasilnya 50% berhasil 50% gagal Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu 100% gagal Bener banget Nah itu prinsip yang saya pegang Artinya ketika memang Ya memang akan ada kita semangat Waktunya kita semangat ada yang down Tapi ketika down Istirahat boleh lah Tapi jangan menyerah Tetap jalan dikit-dikit nggak apa-apa Nanti kebut lagi Kalau saya kumpul tenaganya Setuju Itu dia kutipan dari Kutipan dari Kutip juga dari orang lain Tapi jangan berhenti ya Bu ya Betul Tetap semangat Tetap semangat Oke Bu Tris sekarang boleh dipromosin sekalian nih produk-produk Ibu Ada di mana aja Ya untuk Sosial medianya Tris Hands Itu ada di Instagram At Tris underscore Hands Jangan lupa belakangnya Jangan lupa belakangnya S Hands Handsnya pakai S juga Lalu di fanpage ada Di fanpage Facebook Oke Facebook Kan harus dipisah Oh ya Untuk Facebook pribadi dan jualan Oh ya bener Itu Tris Hands Tris Hands Ibu usahanya Terus sukses Amin Impiannya bisa tercapai Amin Doakan tolong dibantu doanya Kita juga harus bantu Oke Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton semua Saya Karel dan Ibu Tris Sampai jumpa lagi Dadah